Halo semua welcome back to my channel di video kali ini kita akan unboxing satu unit TV masih dari brand KUKA dan kali ini TV nya bukan Android ya tapi Smart TV nggak pakai lama nggak pakai intro let's go kita obok-obok dan ini dia Smart TV KUKA tipenya S3U ukuran 32 inch diproduksi oleh PT Skyward Indonesia menggunakan daya listrik 60W untuk garansi panel 3 tahun dan 1 tahun garansi spare part untuk boxnya perpaduan warna hitam dan orange dan sepertinya ini sudah menjadi ciri khas warna box TV KUKA ya yaitu hitam dan orange dan kalau ditanya alasan kenapa KUKA memilih warna hitam dan orange untuk TV yang Android dan Smart gua sih nggak tahu ya ya terserah mau dikasih warna apa karena yang pentingkan kualitas dan harganya kualitas bagus dan harga juga tidak mesengsarakan eh betul eh menyesarakan rakyat menyeseng rakyat menyeseng rakyat itu saya pulang ya biar nggak diketahui menyeseng rakyat menyeseng sarakan menyeseng sarakan ya itu maksudnya harganya murah kalau harga murah pasti banyak yang mau lanjut ke bagian kelengkapan TV nya ada kabel power kaki TV warna silver plus bautnya ada remote surat cinta dari Starlah surat cinta dari KUKA kartu garansi dan buku panduan atau manual book yang biasanya kita nggak pernah baca kalau beli TV dan untuk remote nya seperti ini ya ukurannya sedang warna hitam polos nggak ada campuran warna silvernya beda sama yang Android nggak ada tombol angka juga hanya ada tombol volume tombol home tombol untuk kembali ke menu sebelumnya pintasan YouTube kulita plus kalau kalian mau nambah aplikasi jadi kalau mau nambah aplikasi bukan di Playstore ya si plus adalah OS buatan dari kukanya sendiri untuk kaki TV warna silver ringan terus ada karetnya jadi lebih kokoh nggak mudah kegeser-geser tapi nggak ada kode R atau L nya ya lubang baut juga cuma ada satu biasanya TV lain bautnya ada dua ini mungkin dibuat demikian karena memang sesuai dengan bobot TV nya yang ringan sekarang kita lanjut ke bagian belakang di bagian belakang si sebelah kiri ada kabel power dan setelah dicek nggak ada apa-apa lagi sih cuma kabel power aja kalau di bagian sebelah kanan di paling atas ada port USB kemudian port antena line out port HDMI port audio video dan untuk kabelan juga sudah ada terus ada lubang-lubang sirkulasi udara biar TV nya nggak cepat emosi jadi panas sekarang lanjut di bagian bawahnya di bagian bawah ada dua speaker kanan dan kiri dengan dukungan Dolby Digital Plus membuat suara TV ini cukup kencang dan saat volume dinaikkan suara tetap oke tidak ada pecah suara terus ada lubang kaki TV tombol on off ada di bagian tengah sekarang kita lanjut di bagian depan untuk Smart TV KUKA S3U layarnya sudah bezel-less ya dimana ada dua perpaduan warna untuk bezelnya di bagian atas kanan dan kiri dengan warna hitam dan bagian bawah dengan warna untuk tampilan berandanya seperti ini ya menunya ada di bawah memanjang berbeda dengan yang Android menunya hampir memenuhi seluruh layar dan ini belum ada aplikasi Netflix ya sepertinya tanggung juga sih kalau mau beli TV ini karena ya kurang lengkap gitu aja aplikasinya sekali lagi ini Smart TV bukan Android plus untuk harga ada juga harus diperhitungkan mau yang wah dengan harga murah ya agak susah sih ya ada sih tapi mungkin TV second gue tampung sekali lagi liseng-liseng gue lu untuk kualitas gambar menurut saya sudah bagus gambarnya tajam detailnya dapat enggak mengecewakanlah pokoknya untuk sekedar browsing-browsing main Facebook pasti bisa ya hanya saja kursornya ini menurut saya saat digeser-geser agak berat ya mungkin akan lebih baik kalau menggunakan magic remote kayak TV tetangga tapi jelas itu akan berpengaruh pada harga TV nya lebih nyaman kalau mau FB-an mau browsing-browsing ya di smartphone aja tapi kalau mau lab layar yang lebar ya pakai TV ini juga boleh yang penting bukan TV tetangga sekian dulu video kali ini kalau kalian menyukai video ini silakan like share dan comment yang belum subscribe silakan subscribe dan buat kalian yang tidak kalau kalian tidak menyukai video ini silakan di dislike saja itu aja kok repot Oke Mas Bro Terima kasih sudah menonton jaga selalu kesehatan dan salam obok-obok selamat menikmati